Intro Puluhan unit telepon genggam beserta sejumlah peralatan rumah tangga diamankan petugas gabungan saat melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jaya Tenggara, Jakarta Timur. Pihak lapas berdalih, barang-barang tersebut lolos dari pantauan petugas lantaran mesin X-ray sempat mengalami kerusakan selama satu bulan terakhir. Sejumlah petugas gabungan dari kantor wilayah hukum dan HAM DKI Jakarta bersama aparat TNI dan Polri melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jaya Tenggara, Jakarta Timur. Razia dilakukan dengan menyusuri satu persatu kamar warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman. Kendati tak menemukan benda berbahaya seperti senjata tajam maupun narkotika, namun petugas berhasil mengamankan sedikitnya 27 telepon genggam, 3 buah modem, 8 charger, dan sejumlah peralatan rumah tangga. Kepala lapas Cipinang Tony Nainggolan berdalih, barang-barang tersebut lolos dari pantauan petugas lantaran mesin X-ray sempat mengalami kerusakan selama satu bulan terakhir. Selain untuk mengantisipasi adanya benda berbahaya, razia tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan Tahun 2021. Dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang diteruskan ke Pakak Kandil dan untuk dilaksanakan oleh pihak LAPAS Bakti Pemasyarakatan berkolaborasi bersama dengan TNI Polri, melaksanakan pekiat pegelitahan dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 Tahun 2021. Secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini, di tanggal 6 bulan April 2021, dari pukul 19 sampai dengan pukul 21, hari ini kita melaksanakan piat pegelitahan di tipe 5, lantai 1, 2, dan 3. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!